Oke, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini banyak publik yang kemudian ingin menjawab hal ini begitu Bang. Heboh isu suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tak sah. Kemudian banyak juga yang mengupload ada beberapa TPS gitu ya. Mungkin Anda juga mengetahui hal ini. Ada beberapa TPS yang kemudian sempat di upload hasil C1-nya. Ada suara tidak sah berapa, suara PSI berapa dan angkanya tertukar. Bagaimana PSI menjawab hal ini? Oke, heboh itu ya karena memang dihebohkan gitu kan. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu terjadi dan bukan hanya kalau istilahnya tadi penggelembungan, tapi juga penggembosan terjadi di PSI dan juga saya yakin di partai-partai lain. Kami mendapat juga banyak temuan di lapangan bahwa ternyata suara PSI itu secara teknis, secara tidak sengaja maupun secara sengaja mungkin terjadi penggembosan kalau kami bisa bicarakan itu. Tapi yang kami lakukan adalah yaudah terus mengawal saja karena apa koreksi itu akan dilakukan di setiap tingkatan pleno ya. Artinya setelah ada kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nanti tingkat pusat. Jadi yang kita lakukan sekarang fokus saja kepada partai kami dan kemudian kepada TPS-TPS di mana kita merasa mempunyai banyak suara ya. Lalu tidak berusaha untuk terpengaruh oleh suara-suara sumbang itu karena apa? Karena kan di lapangan kami juga perlu kekuatan mental ya untuk bisa memperjuangkan apa yang sebenarnya merupakan hak kami. Dan yang tadi menurut Anda dan temuan Anda tidak terjadi di lapangan? Yang mana? Yang pengelombongan? Yang pengelombongan tertukar suara tidak sahaja juga. Saya pikir itu bisa saja terjadi tapi kan itu kasuistis sekali ya dan itu satu TPS gitu ya. Dan itu saya yakin harusnya dikoreksi pada level koreksi setelahnya gitu ya. Setelah TPS kan ada perginjangan. Iya Bang sebenarnya masyarakat itu kan bertanya-tanya gitu kan dalam waktu kurun waktu 3 sampai 6 hari tapi kan suaranya juga bisa melejit banget gitu ya. Apalagi Jumat ke Sabtu juga lumayan signifikan suaranya presentasinya gitu ya. Nah jadi kan orang akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ada tidak bisa dijabarkan tidak. Di mana sih TPS-TPS tertentu yang memang suaranya terbukti ada tadi yang seperti tidak terhitung kemudian jadi terhitung gitu. Atau ada suara-suara yang tidak sah bagaimana gitu jadi jelas gitu. Lebih jelas ya. Oke. Nah ini kata melejit ini sebenarnya juga kan agak tendensius ya. Artinya bukan berupakan satu kata yang netral. Karena memang besar Bang. Masalahnya kan jalan kurun waktu beberapa hari itu loh Bang. Melesat gitu ya. Karena apa? Yang terjadi ini adalah sebenarnya pergerakan dan ini terjadi di semua partai. Pergerakan itu tidak harus linier artinya semua naik semua harus naik gitu. Enggak. Karena apa? Ada TPS yang belum selesai. Ada TPS yang diulang pemukutan suaranya. Ada TPS yang sudah selesai bahkan sudah dilaporkan ke Ketamatan Kabupaten. Nah ini yang dinamika semacam ini ya mungkin harus disikapi oleh publik juga. Mungkin perlu kesabaran. Dan kalau saya lebih kepada excitementnya gitu ya. Artinya kejadian seperti ini mungkin kan hanya 5 tahun sekali ya. Memperhatikan grafik gitu. Kapan lagi publik memperhatikan grafik. Kapan lagi publik diajar untuk membaca data dan berargumen setiap kali. Artinya enggak ada kok di lapangan gitu ya. Tapi menarik juga nih kalau kita lihat nih Bang Rusli Effendi. Ketua Majelis Pertimbangan P3. Ini saya baca nih dari media online ya. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Rumahar Muzi mengatakan nampak ada penggelembungan suara PSI. Ini banyak terungkap bukan di TPS tapi diduga mulai di Pleno Tingkat Kecamatan. Dan kami pun juga akan mengawal hal ini. Betul Bang? Iya ini kan soal dugaan ya. Dan tentu Gus Romi punya alasan ya. Tapi bagi saya yang sebagai Wakil Ketua Umum yang dipercaya oleh Ketua Umum. Kita ingin kepada semua penyelenggara. KPU, pemerintah. Ini kan semuanya masalah amanah. KPU diberi amanah sebagai penyelenggara. Pemerintah dia beri amanah oleh rakyat untuk menjaga stabilitas. Kita juga harus menghindari kecurigaan sebenarnya. Tapi kecurigaan itu kalau beralasan ini buat Gus Romi mungkin. Karena melihat ada signifikan kita menurun ada yang menaik. Saya tidak bicarakan soal PSI. Nah karena itu mungkin mari kita jaga. Ini kan soal kepemimpin bangsa masa depan. Ini artinya pernyataan Gus Romi ini pribadi atau mewakili P3? Iya beliau kan Ketua Majelis. Tentu beliau punya alasan-alasan. Berarti bukan mewakili P3? Iya kan saya tidak tahu persis ketika beliau bicara ya. Tapi yang pasti begini. Jadi ada Azaz Husnuzon, ada Azaz Suuzon. Tapi saya tadi, kita sudah punya prinsip P3 itu berbaik sangka. Tapi soal proteksi, menjaga amanah yang diberi kepada P3. Jangan sempat pindah ke yang lain. Atau mungkin P3 belum pernah karena sudah di atas 4 persen gitu. Ya kita katakan, saya bilang ada tiga variabel. Bahwa quick con, real con, kemudian kita punya data. Karena amanahnya harus kita jaga. Ini soal kepemimpinan bangsa masa depan. Baik eksekutif maupun legislatif. Ya khususnya ini menyangkut nasib amang bantas. Kalau kita ada 19 sekarang, lalu sekarang relatif penyebaran kursi. Lalu akibat tidak sampai 4 persen, diduga ada yang ngambil. Nah ini mungkin yang dimasuk oleh Gus Romy. Tapi saya yakin, saya percaya tugas kita hari ini. Saya sebagai Ketua Umum diamanah oleh Ketua Umum untuk menjaga. Karena itu saya buat pantun lagi. Nah itu dia, apa tuh bang, bang pantun. Kesimpang tiga, membeli buah naga. Cakep. Tugas P3 menjaga suara. Mata. Jadi, nah ini, apa namanya, ditonton oleh semua masyarakat. P3 atau PSI yang bakal lolos. Insya Allah P3 lolos. PSI itu urusan fakta. Ini kan soal fakta. Kita berharap dan kita yakin KPU akan adil. Kalau memang lolos, ya lolos. Kalau soal tidak lolos, ya tidak lolos. Tapi gak insya Allah lolos. Oke. Kita ke Mas Arya. Mas Arya, kalau misalnya secara kalkulasi lah, hitung-hitungan paling tidak masih ada sekitar 35 persen lah, kurang lebih ya, untuk mencapai 100 persen. Nah, signifikan kenaikan persentase bagi PSI dan P3 kurang lebih akan mencapai di limit berapa? Paling tidak dengan hitung-hitungan kasarnya lah. Ya, kalau kita menggunakan data Qwikon berbagai lembaga, jadi P3 itu ada di angka sekitar 3,8. Jadi memang dengan asumsi margin error, toleransi statistik itu sekitar 1 persen, memang masih ada potensi lolos, ya. Karena 38 plus 1 persen misalnya, itu sudah 4,8 misalnya. Atau plus setengah persen, itu memang sudah 4 koma. Nah, untuk PSI memang yang agak berat di sana. Nah, jadi di data Qwikon kita, maaf, data Qwikon berbagai lembaga, itu di angka sekitar 2,8. Nah, jika toleransi statistiknya itu 2 persen, memang dia 3 koma ya, sekitar 3,8 ya. Nah, memang data pergerakan 65 persen itu yang kemudian harus dikawal, karena persoalannya sekarang di level KPU. Tetapi, lagi-lagi saya ingin ingatkan, data Qwikon itu sudah menjadi tradisi hampir di semua negara demokrasi, dan selalu digunakan sebagai pembanding. Karena Qwikon di dalam tradisi itu disebut sebagai parallel food count, atau penghitungan secara paralel, karena dia menggunakan metode saintifik. Nah, jadi saya selalu menggunakan acuan data Qwikon berbagai lembaga untuk melakukan estimasi. Nah, jika merujuk pada itu, memang PSI sepertinya masih akan sulit, jika menggunakan toleransi statistik. Tapi, saya tentu menghormati dari teman-teman PSI ya, Bang Ariel dan teman-teman, tentu memang tugasnya adalah untuk menjaga atau memperjuangkan suara. Tapi, jika kita merujuk pada sains, memang sepertinya masih akan sulit. Tapi, kalau P3, memang probability-nya masih agak lumayan, karena angkanya 3,8. Oke. Selama masih ada kata sulit dan berat, berarti masih ada kata bisa. Oh, mantap. Optimis sekali. Jadi, pagi-pagi orangnya optimis semua ya. Bagus dong ya. Bagus ya, orangnya positif. Oke, kita akan tunggu lah ya. Ini proses rekapitulasi masih berjalan, baru di tingkat kecabatan gitu ya. Masih 65 persen, kita akan tunggu nanti hasil akhirnya seperti apa, dan kita tetap sama-sama berhusnuzon lah ya pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Aryabu di atas waktunya, dan sayang sekali hingga akhir diskusi kita, pihak KPU tidak bisa bergabung dalam diskusi di Apakah Berundesia pagi. Oke. Iya, kita juga nanti akan menghadirkan informasi di mana agresi militer Israel ini masih terus membombardir wilayah Gaza, dan juga proses bantuan ini sempat terkendala. Dan bagaimana informasi terbaru, nanti kami akan menghadirkannya untuk Anda, Usai Cedah. Terima kasih.